Ini adalah saat talang air yang ada di bagian plafon bangunan untuk venue cabang olahraga menembak nomor 10 meter Ambruk di ajang PON ke-21. Peristiwa di Aceh Besar terjadi akibat curah hujan ekstrim dan angin kencang. Ambruknya talang air mengejutkan sejumlah atlet di lokasi itu. Salah satu peristiwa itu mendorong publik bertanya-tanya, ada apa dengan sarana dan prasarana PON yang digelar di Aceh dan Sumatera Utara? Karena ada juga peristiwa jendela venue basket copot dan menimpa penonton. Lalu sebelumnya, akses jalan menuju venue cabang olahraga voli juga disorot karena belum selesai. Video ini sempat viral di media sosial. Penyelesaian akses jalan menuju venue voli pun dikebut setelah menerima banyak keluhan dari atlet dan penonton. Sejumlah pembangunan dikebut padahal PON ke-21 akan ditutup Jumat 20 September 2024. Ya, nanti tergantung Pak PMK. Kalau saya, internally saya sudah mengevaluasi, semua kan ada berapa? 18 venue yang ada di Aceh. 18 kan? Semua sudah oke, kecuali yang kemarin. Karena ada badai besar memang. Kemudian yang di stadion juga sudah selesai, di Sumut. Besok Jumat kan di penutupan. Yang jalan-jalan yang tanggung jawab kami juga sudah selesai. Banyaknya permasalahan yang muncul di tengah pelaksanaan PON ke-21 membuat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi rasa perlu melakukan rafat evaluasi. Namun, Muhajir bilang belum ada permasalahan yang terlalu ekstrim dan masih bisa diatasi. Muhajir menyatakan sudah tiga kali melakukan evaluasi sejak persiapan PON ADE Sumut dimulai. Biar-biar yang terkait, terutama yang bermasalah itu akan kita undang. Virtual atau didatangkan langsung ke Menko? Virtual. Oke, temanya masalah infrastruktur itu saja? Enggak, termasuk masalah penanganan atrit juga. Kekeliruan? Karena ada juga masalah atrit yang melakukan kekerasan kepada anugara itu akan kita evaluasi. Kekeliruan selama pelaksanaan ini apa menurut Anda, Pak? Evaluasi itu, Pak? Enggak ada, itu karena memang sebetulnya biasa saja itu terjadi. Jadi menurut saya belum ada yang patut kita anggap ekstrim lah masalahnya. Ya memang yang perlu kita sesalkan, terutama konsumsi untuk atlet. Penutupan atau acara closing ceremony PON ke-21 akan dihadiri Presiden Jokowi Dodo dan Nik Gler di Stadion Utama Sumatera Utara Sports Center, Desa Senadeli Serdang. Yang jadi pertanyaan mengapa pembangunan masih dilakukan di saat PON bahkan sudah hampir selesai. Tim Liputan, Kompas TV